Kejaksaan Negeri Kota Kediri perang melawan peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang. Hal tersebut diwujudkan dalam kegiatan pemusnahan ribuan butir obat keras, ratusan gram sabu-sabu, ganja kering, serta barang bukti kejahatan lainnya. Barang bukti yang dimusnahkan ini sudah memiliki ketatapan hukum. Terdiri dari sabu-sabu seberat 173,88 gram, ganja kering 231,9 gram, dan pil dobel sebanyak 5.580 butir. Barang bukti kemudian dimusnahkan dengan cara dibakar. Hadir dalam pemusnahan barang bukti ini Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri, Kepala BNN Kasap Narkoba Polres Kediri Kota, serta instansi terkait. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri, Novika Muzaira Rauk mengaku, barang bukti yang dimusnahkan berasal dari pengungkapan kasus sejak Agustus tahun lalu hingga bulan April kemarin. Barang bukti itu didapatkan dari 67 perkara yang didominasi oleh Pilkoplo. Mei 2022 adalah melakukan pelaksanaan pemusahaan BD yang pertama, karena didipa kami kan biasanya setahun dua kali ya. Jadi ini adalah dari perkara bulan Agustus 2021 hingga bulan April 2022. Ada pembarang bukti yang dimusnahkan. Ini sabu-sabu dan seperangkat alat bisap ya, sabu-sabunya sebanyak 173,88 gram, ganja kering sebanyak 231,9 gram, dan obat keras atau pil dobel L sebanyak 50.580 menit. Kedepan, Kejaksaan Bersama Kepolisian terus memantau dan melakukan pengawasan di lingkungan masyarakat. Aparat penegak hukum juga minta masyarakat untuk ikut berperan dalam melawan peredaran narkotika yang kian marak.